Memasuki awal tahun 2024, harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional Singaparna Kabupaten Tasikmalaya masih tinggi. Selain cabai dan bawang, harga gula putih serta minyak kita terus naik. Awal tahun 2024, masyarakat masih dibuat kelimpungan dengan harga kebutuhan yang masih melambung tinggi. Di pasar tradisional Singaparna Kabupaten Tasikmalaya misalnya, harga kebutuhan pokok naik antara 40 hingga 100 persen. Seperti cabai merah dan cabai domba masih bertahan di angka Rp80.000 per kilogram. Harga bawang merah Rp36.000 dari semula Rp24.000 per kilogram. Tomat naik dari asalnya Rp6.000 menjadi Rp12.000 per kilogram. Sementara itu, gula putih yang mengalami kenaikan tembus di angka Rp20.000 per kilogram dari semula Rp16.000 saja. Minyak kita dijual Rp17.000 meski harga eceran tertinggi Rp14.000 per liter. Para pedagang mengaku kenaikan harga di awal tahun akibat pasokan kebutuhan terkendala. Selain cuaca, kemecetan di jalan menyebabkan pasokan lambat datang di pasar. Dari berapa ke berapa? Bawang daun tuh. Bawang daun tuh. Bawang merah juga? Bawang merah juga. Bawang merah, iya. Kalau bawang merah jadi berapa ke berapa? Kan kalau biasa kita jual Rp28.000, Rp30.000. Sekarang mah belinya Rp32.000 dari yang Rp34.000. Tergantung pandangnya sih. Berarti jual berapa? Jual berapa? Kita jual tergantung orangnya. Kadang-kadang, kalau warungan kan sedikit ngambilnya jadi banyak. Jadi Rp9.000 jadi Rp35.000 atau jadi Rp36.000. Oke. Terus tomat, Bu? Tomatnya, itu tomat bagus. Yang berapa? Tomat. Biasa kita jual dua gelas, Rp15.000 paling mahal. Sekarang? Rp16.000 ada yang Rp15.000 ada di bandarnya. Rp10.000, Rp15.000. Kenaikan harga juga dikeluhkan oleh konsumen, mereka saat ini harus merogok kocek lebih dalam. Konsumen berharap agar pemerintah bisa segera menstabilkan harga di tahun baru ini. Kenaikan harga kebutuhan turut menurunkan omset penjualan pedagang. Pembeli juga turut menurun saat harga naik.